Kucing Pembawa Virus Tokso Banyak orang, terutama wanita, tak mau memelihara kucing lantaran takut terkena toksoplasma, yaitu penyakit yang bisa membuat seseorang sulit memiliki keturunan. Tak sedikit pula orang tua yang melarang anaknya merawat hewan kesayangan Nabi Besar Muhammad SAW dikarenakan hal tersebut. Toksoplasma tersebar luas di seluruh dunia. Setidaknya 1 per 3 populasi penduduk dunia pernah terinfeksi toksoplasma dan tidak menunjukkan gejala terinfeksi. Sekitar 80 persen wanita Perancis yang hamil pun pernah terinfeksi toksoplasma sebelum kehamilan tersebut terjadi. Tingginya presentasi ini berhubungan dengan kaya hidup orang Perancis. Pendularan toksoplasma dari ibu kejanin anak juga berakibat fatal. Di Jerman, sekitar 2.500 anak setiap tahun menerita akibat infeksi toksoplasma ini. Lalu bagaimana penyakit toksoplasma bisa menyebar? Benarkah kucing merupakan sumber utama menjangkitnya penyakit tersebut? Inilah berita islami masa kini. Toksoplasma atau toksoplasma gondi adalah sejenis hewan berserat satu yang sering juga disebut protozoa. Toksoplasma merupakan parasit yang dapat menginfeksi hewan dan manusia. Sedangkan nama penyakit yang disebabkan oleh toksoplasma gondi disebut dengan toksoplasmosis. Menurut dokter Neno Waluyo, selaku dokter hewan, ia mengatakan bahwa toksoplasmosis terkenal sebagai salah satu penyakit yang harus diwaspadai pada ibu-ibu atau calon ibu yang hendak mengandung. Penyakit lainnya adalah rubella, sitomegalovirus, dan herpes. Semua penyakit ini sering disingkat menjadi TORCH, yaitu toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan herpes. Memang ketiga penyakit terakhir yaitu rubella, sitomegalovirus, dan herpes disebabkan oleh virus, namun tidak dengan toksoplasma. Sehingga orang sering salah pengertian dan menganggap toksoplasma adalah virus. Lalu hewan apa saja yang dapat terinfeksi toksoplasma? Benarkah kucing satu-satunya hewan yang mampu menyebarkan toksoplasma ke tubuh manusia? Hampir semua hewan berdarah panas dapat terinfeksi toksoplasma. Hewan yang sering berada di sekitar manusia dan kucing seperti sapi, kuda, tikus, domba, anjing, ayam, burung, babi, juga dapat terinfeksi toksoplasma. Satwa liar seperti musang, harimau, anjing hutan pun dapat terinfeksi toksoplasma. Lalu mengapa kucing dikatakan hewan satu-satunya yang dianggap mampu menyebabkan toksoplasma? Beberapa hewan dapat terinfeksi toksoplasma. Hewan yang terinfeksi atau pernah terinfeksi menghasilkan antibodi terhadap toksoplasma. Berikut hasil penelitian antibodi terhadap toksoplasma pada beberapa hewan di Amerika Serikat. Anjing 59%, kucing 34%, babi 30%, sapi 47%, dan kambing 48%. Dari data tersebut kita mengetahui bahwa kucing bukanlah satu-satunya hewan yang bisa menyebabkan penyakit toksoplasma. Justru angka berbicara bahwa anjing merupakan hewan yang paling tinggi presentasenya untuk menularkan penyakit toksoplasma. Kucing sendiri menempati urutan keempat dengan presentase 34%. Lalu bagaimanakah cara penularan toksoplasma ke tubuh manusia? Benarkah bulu dan liur kucing merupakan perantara utama menularnya penyakit toksoplasma? Masih menurut dokter hewan Nino Waluyo, bentuk menular dari toksoplasma adalah bradizoid dan kista. Kista hanya dikeluarkan oleh kucing yang masih dikterinfeksi melalui kotorannya atau fesis. Selama bulu dan liur kucing tidak mengandung kista, maka kita tidak akan tertular toksoplasma. Bahkan bila pada bulu kucing terdapat kista dan pindah ke tangan kita pada saat membelai bulunya, penularan masih bisa dicegah dengan mencuci tangan dengan sabun hingga bersih. Kucing yang terinfeksi toksoplasma hanya menyebarkan okista dalam jangka waktu tertentu, yaitu sekitar 10 hari sejak terinfeksi. Setelah 10 hari, jumlah okista yang disebarkan biasanya sangat sedikit dan mempunyai resiko penularan yang sangat kecil. Penyebaran okista ini biasanya terjadi pada kucing muda. Penyebaran okista biasanya tidak terjadi pada kucing dewasa, karena sistem kegebalan tubuh mereka lebih baik dan relatif dapat mengendalikan sendiri infeksi toksoplasma tersebut. Kista atau okista ini bersifat seperti telur. Telur yang tertelan tersebut akan menetas dan berkembang di dalam tubuh hewan atau manusia. Kista toksoplasma juga dapat hidup di tanah dalam jangka waktu tertentu. Dari tanah ini toksoplasma dapat menyebar melalui hewan, tumbuh-tumbuhan atau sayuran yang kontak dengan kista tersebut. Kista tersebut dapat hidup dalam otot atau daging manusia dan berbagai hewan lainnya. Penularan juga dapat terjadi bila hewan atau manusia tersebut memakan daging mentah atau daging setengah matang yang mengandung kista toksoplasma. Jadi, kucing bukanlah perantara utama penyebaran penyakit toksoplasma. Toksoplasma terdapat di seluruh dunia secara meluas. Dr. Hewan Nenowaluyo mengatakan bahwa kucing bukanlah sumber utama penularan toksoplasma. Penyebaran yang pasti, orang tersebut pernah menelan kista toksoplasma yang masih hidup. Kista bisa berada pada sayuran atau daging yang tidak dimasak sempurna. Sebagian besar manusia yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala yang berarti. Meskipun jarang terjadi, infeksi yang sudah sampai tahap akut biasanya dapat mengakibatkan pembengkakan kelenjar pertahanan yang terdapat di sekitar leher dan ketiak. Pada pria, infeksi akut toksoplasma dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening. Toksoplasma menyebabkan paradangan pada saluran sperma. Radang yang berlebih ini dapat menyebabkan terjadinya penyempitan bahkan tertutupnya saluran sperma. Akibatnya pria tersebut menjadi mandul karena sperma yang diproduksi tidak dapat dialirkan untuk membuahi sel telur. Seperti pada pria, infeksi toksoplasma yang berlangsung terus-menerus dapat menginfeksi saluran telur wanita. Bila saluran ini menyempit atau tertutup, sel telur yang telah dihasilkan oleh indung telur atau ovarium tidak dapat sampai kerahim untuk dibuahi oleh sperma. Yang paling berbahaya adalah toksoplasma yang menyerang janin. Kista toksoplasma bisa berada di otak janin menyebabkan cacat dan berbagai macam gangguan syaraf. Seperti gangguan syaraf mata yang menyebabkan buta, akibat lainnya adalah janin dengan ukuran kepala yang besar dan berisi cairan atau hidrosefalus. Lalu bagaimana cara pencegahan penyakit toksoplasma? Periksakan kucing kesayangan Anda ke dokter hewan. Tes laboratorium untuk toksoplasma biasanya menggunakan antibodi dari darah kucing. Kucing yang positif terinfeksi toksoplasma harus diberi obat dan obat yang diberikan biasanya berupa antibiotik, klin dan misin. Dan jangan berikan makanan berupa daging atau ikan yang masih mentah. Sedang, kucing yang mengkonsumsi makanan komersial berupa makanan kering atau kalengan dan selalu berada di dalam rumah, sangat jarang bahkan tidak akan pernah terinfeksi toksoplasma. Jangan lupa juga untuk membersihkan kotak liter pasir atau kotoran kucing setiap hari. Cegah kucing Anda berburu tikus atau berkeliaran di rumah tanpa pengawasan. Cegah kucing peliran Anda kontak dengan kucing liar. Dan selalu jaga kebersihan dan kesehatan kucing kesayangan Anda. Sedangkan untuk Anda yang khawatir terkena toksoplasma, segera periksakan diri Anda positif toksoplasma atau tidak, terutama para wanita atau wanita yang mempunyai rencana untuk hamil. Tes darah bisa dilakukan beberapa laboratorium diagnostik. Masak daging dengan sempurna, minimal dengan suhu 70 derajat Celcius. Cuci tangan dan peralatan yang berhubungan dengan pengolahan daging dengan sabun. Cuci buah-buahan dan sayuran dengan bersih. Gunakan sarung tangan pada saat berkebun atau tontak langsung dengan tanah. Karena tanah yang terkontaminasi toksoplasma melalui fesis kucing, ada sumber infeksi yang potensial. Nah, pemirsa, ternyata kucing bukanlah satu-satunya penyebar utama penyakit toksoplasma. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa dengan mengkonsumsi daging dan sayuran mentah, kita pun bisa terkena penyakit toksoplasma. Tak hanya itu, penyebaran juga bisa berasal dari hewan seperti anjing, sapi, babi, dan kambing. Demikianlah pemaparan mengenai penyakit toksoplasma yang membuat masyarakat takut untuk memiliki kucing. Seperti yang sudah kita ketahui, kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah. Ia tidak bernajis dan tidak pula berbahaya. Oleh karena itu, perawatan kucing sudah harus dilakukan agar tidak terjangkit penyakit. Bukankah Rasulullah juga menjaga kucingnya dengan baik dan benar? Bahkan Aisyah memberi kucing kesayangan Rasul dengan bubur. Jadi mulai sekarang, perhatikanlah apa yang dimakan oleh kucing Anda. Sebab toksoplasma menyebar melalui tanah dan daging mentah, dan perhatikan juga makanan Anda agar terhindar dari penyakit toksoplasma. Baik pemirsa, jadi kucing ini bukan satu-satunya hewan yang menyebarkan toksoplasma. Karena itu bisa disebarkan banyak hal, kayak misalnya daging kita setengah matang atau mentah, sayur-sayuran yang tidak bersih, jadi tidak cuma hanya kucing. Benar sekali ya, tadi memang sudah dijelaskan ya dari berita Islam yang masa kini, memang bahwa penyebaran toksoplasma melalui hewan ini, malah yang paling besar adalah dari anjing. Pertama anjing, terus ada kambing, terus ada sapi, kucing, habis itu. Ayam juga termesuk. Ayam juga. Pokoknya semua hewan sebenarnya yang berdarah panas itu berpotensi untuk menjadi perantara, karena masuknya toksoplasma ini ke manusia gitu. Nah tapi masalahnya adalah kadang-kadang kita selalu menganggap mengkambing hitamkan kucing. Apa sih? Mengkucing hitamkan kucing gitu ya. Pokoknya udah lebih paham ya liat tayang tadi. Iya insya Allah. Nah baik pemirsa, wismu aku sebenarnya ini ada pertanyaan yang selalu mengganjal ya. Rasulullah itu kan menjadi rasul, dianggap menjadi rasul ketika usia 40 tahun. Jadi sebenarnya rasulullah itu menjadi muslim baru di umur 40 dong. Nah itu dia tuh. Nah itu dia. Gimana tuh ya? Oke, nanti dijelasin deh sama beriman, makanya yang kemana-mana tetap di berita islami masa kini. Terima kasih.